Kita ke informasi tentang dinamika jatah kursi Menteri Kabinet Prabowo. Partai Amanat Nasional menyerahkan keputusan kursi Menteri Kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo Supianto. Pan menilai jabatan Menteri menjadi sepenuhnya di tangan Presiden. Partai Gerindra mulai intens membahas jabatan Menteri dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Supianto. Menyusul semakin dekatnya putusan MK Senin depan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap syarat menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Supianto adalah mereka yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program Presiden. Merespons pernyataan ini, Pan sebagai salah satu partai pengusung pasangan Prabowo Gibran menilai keputusan kursi Menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden terpilih. Pan berharap nantinya Presiden mampu memilih Menteri untuk mengatur kementerian lembaga guna meningkatkan kualitas negara. Partai Amat Nasional menilai bahwa soal Kabinet itu adalah kewenangan dan menjadi hal ekorotatif Presiden. Dan Partai Amat Nasional membatasi diri untuk tidak masuk pada wilayah itu, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Pak Prabowo. Karena kami yakin Pak Presiden terpilih Pak Prabowo akan menyusun zakat kabinet, yaitu kabinet yang yaitu yang sesuai dengan kita sepokok kementerian lembaga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan. Terima kasih.